Reino Barak makin sayang sama istrinya Shari nih, apa sih rahasianya inces? Felicia Angelista dan Immanuel Cezahito tertangkap basah beli cincin dan liontin. Kira-kira buat apa ya mantu lovers? Happy birthday Natasha Wilona, ngerayainnya sampai 5 kali nih. Mantan mucapin gak ya? What's up mantu lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih mantu lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Mantu lovers gak berasa ya tahun 2019 sudah di penghujung tahun. Dan selama tahun ini ada banyak kejadian unik hingga perjalanan hidup yang harus kalian saksikan nih. Salah satunya pasangan Reno Barak dan Shari ini. Ya, sejak Pak Erben menikahi Princess tanggal 27 Februari 2019, Inges buka-bukaan menceritakan bagaimana Reno di awal-awal pernikahan. Tahu gak sih, menurut Inges, Reno itu kaku banget guys, persis kayak kanebo kering. Tapi akhir tahun ini ada yang beda nih mantu lovers. Reno Barak sedikit demi sedikit mulai bisa ngelawak loh. Bahkan dengan genitnya, ia sempat merayu Shari ini dengan genit tepat di depan awak media. Penasaran kan? Check it out guys! Ini adalah makanan favoritnya Bapak R.D. Kenapa R.D.? Enggak, udah-udah. Ini kan rasanya enak kan? Bagaimana rasanya? Mancing. Artinya? Mancing, mantap Cik. Mungkin makanan Sunda sekali atau dua kali kali selama hidup. Jadi belum begitu tahu gitu, jadi belajar banyak lah. Makan jengkol, petai, dan kawan-kawan. Saya gak kuat makan sambal. Sakit perut. Jadi cuma bisa yang hijau aja tuh, yang gak gitu pedes. Kalau dibilang PFB tipe yang romantis, betul seharusnya. Humori sebetulnya, tapi kan dengan muka yang lempeng gitu kan. Padahal ya bercanda gitu. Makanya waktu itu pernah aku bilang dulu dulu seperti kan Ebo kering, kering banget gitu. Sayangku, ngering banget ketawa dong saya. Oke. Sekarang udah bisa lumer. Ini karena drastis kan dari yang serius menuju ke bercanda itu jadi kental. Kalau aku kan bercanda mukanya beda. Ya apa, sama aja gitu. Ngomong apa-apa begini. Kalau muda beda. Akhirnya sekarang sudah, apa namanya, sudah datang di mencair, berbau dengan aktivitas aku dan kebiasaanku. Kita jadi saling tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing di luar kan dulu. Berubahnya perilaku sang suami secara drastis tentu ada penyebabnya nih, Mantu Lovers. Ibarat ada asap, pasti ada api. Ternyata Inces punya strateginya nih, yang membuat sang suami jadi lebih mesra dan lebih humoris. Kasih tahu dong Inces. Kita punya ini dong, punya strategi. Sebelum pulang masakannya udah selesai, jadi pulang udah wangi, udah mandi, udah apa, udah gak ke dapur lagi. Kebetulan beliau gak terlalu sulit minta request ini, itu, jadi apa, jadi sedih ini ya. Oke, makan. Enak aja katanya. Alhamdulillah. Di balik itu terdengar kabar bahwa keduanya hendak melaksanakan resepsi lagi nih. Wah-wah, kira-kira semewah apa ya guys, kalau memang jadi mengadakan resepsi pernikahan kedua? Lantas apa sih motivasinya Inces hingga ingin ada resepsi yang kedua? Lantas bagaimana pula nih rencana memiliki momongan di tahun depan? Yah, lihat di 2020 nanti, kalau memungkinkan untuk melakukan resepsi lagi, karena memang belum resepsi kan, memang tidak ada planning resepsi sebetulnya. Tapi, ayo dong katanya yang belum habis, kan semuanya belum terlundang semuanya. Karena kemarin karena nyesilatkan ini aja dengan temen kolega kita dan temen koleganya beliau. Jadinya tuh, momennya masih dalam suasana pernikahan, jadi dibuat kemarin. Gue lama senem gini. Kan diripat makan gini mantap. Enggak lah, rusak gitu. Enggak. Setidaknya di mata saya gak kelihatan dengan kedua. Artinya ini, kalau naik berat badan happy. Tapi melihatnya tadi. Kemana kalau aku kurus, apa kemarin nih? Kayak orang susah. Gak apa-apa, wanita gemuk cantik, wanita kurus cantik. Dari mana aja Anda mau melihat sudut pandangnya. Jidro. Jidro. Cik datang sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Tahu nih persiapan Veli dan Hito Jelang pernikahan Duh gak sabar deh mau lihat Mantu lovers Tahu gak sih Akhir tahun kali ini kayaknya jadi yang paling bahagia Buat pasangan Felicia Angelista Dengan kekasihnya Cesar Hito Setelah 2 November lalu Hito melamar Veli di Singapura Sekarang keduanya lagi siap-siap Untuk melakukan engagement Bimbingan pranikah hingga Akhirnya menikah deh Jadi gak sabar ya guys Tapi dibalik semua persiapannya yang sudah Mencapai 70% Kira-kira ada yang kurang gak sih Ngurus tuh ternyata Super harus dari jauh-jauh hari Banget gitu Jadi sekarang yang lagi kita siapin Dari cincinnya, bajunya Terus venue-nya apa segala macem Nah hari lagi ngurusin cincin Terus abis itu tadi juga kita udah sempat nanya-nanya Ke gereja ya bay Aku ngikut Hito Tapi kamu jadi Tapi yang jelas aku ngikut Hito Pokoknya puas banget lah Siap gak Popoy? Siap Ah siap Bulannya? Ada deh Kita kurang dekor ya guys Dekor sama Dekor Itu Apa namanya? Apa? DPN ya? Oh iya Sebenarnya kalau yang vendor-vendor gedenya udah dapet Tapi kecuali dekor Habis itu baru kita Yang paling penting BPN Karena kan harus pembergatan Gak cuma menceritakan tentang persiapan pernikahan mereka nih Feli dan Hito gak taunya lagi sibuk lihat-lihat cincin dan liontin Pastinya semua itu untuk seserahan saat tunangan dan momen pernikahan guys Feli Feli Ceritain dong kapan sih tanggal pernikahannya Gak cuma itu aja nih guys Sekelibat ada momen lucu loh Waktu Feli dan Hito lagi coba-coba cincin dan liontin Kira-kira apa ya guys kejadian lucu tersebut? Stay there Stay there Stay there No it's okay momenya disini Memang cakep sih Kali gak boleh cincin Ini banget sih kayak cincin Aku beli diamond Yang mau boleh cincin Ini keren banget Eh sedang uji diri sendiri Bisa dingin sendiri Bisa jadi dua My husband ya buat kan Wow Bener-bener diameternya semua orang itu jadi pada saat tadi video pun Masuk Masuk Oh yang pakein tuh Iya dong, ibunya tua dong Oh gitu? Oh gitu dong Ya apapunnya kita tuh emang gak tau apa-apa Iya dong Kita bener-bener gak ngerti Mili-mili cincin udah Ini sekarang lagi pengen apa namanya Ehm Tinggal memastikan mau yang kayak gimana lagi Soalnya cincin punya baik desain yang bagus-bagus Jadi aku galau gitu Apalagi kan aku anaknya gak terlalu sering pake perhiasan Jadi gimana caranya Make it simple Tapi elegen Terus udah gitu Gitu lah Berbeda dengan Hito dan Veli yang semakin dekat menuju pelaminan Eh, Vero Walando dengan Susan Sameh malah putus Kalau gitu pernikahannya batal dong ya guys Eh, berapa persen ya pake? Ya, 70% lah mungkin karena kita gak susah ya Jadi 70% udah mulai rampung lah Pokoknya cluenya tanggalnya cantik Cantik Udah Udah ya, udah I don't know Mantu lovers Jelang tahun baru Biasanya menjadi salah satu momen bahagia ya Apalagi bersama orang tercinta It's tapi berbeda nih dengan Vero Walando yang diketahui telah putus dengan kekasihnya Susan Sameh Waduh, padahal sebulan lalu mereka mengaku persiapan pernikahannya udah 70% loh Kok bisa ya guys? Sudah menyusun tanggal pernikahan dengan Susan dan melakukan berbagai persiapan secara diam-diam Ujung-ujungnya jadi kelabakan deh Vero Tapi yang paling membuat Vero gak tau harus bilang apa adalah meminta maaf kepada pihak keluarga besar yang terlanjur diundang oleh Vero Duh, sad story banget ya mantu lovers Semua yang udah direncanain, semua yang udah pernah kita bahas sama-sama jadi ya mau gimana ya gitu Sedih juga sih, udah ada tanggal gitu kan, udah ada tanggal mau married gitu jadi yaudahlah cukup ya Aku sih gak bisa ceritain detailnya seperti apa Yang penting kita masih tetep sayang, masih tetep saling support Kita udah gak bareng-bareng lagi yang pasti karena mungkin kita beda pemahaman atau kita Mungkin lagi sama-sama belajar aja gitu, sekarang lagi sama-sama pendewasaan diri Udah kita udah meeting sama IO, WO, kita udah sempet meeting sama untuk urus, apa namanya, baju pengantin Ya untungnya belum sampai di eksekusi sampai buyer ini itu ya, kita baru, baru tahap Karena kan kayak kemarin kita sempet bilang bahwa kita tuh pengen yaudah yang simple aja Gak usah yang heboh-heboh yang rame yang inilah Karena buat kita pernikahan itu bukan di hari hanya acaranya yang heboh-heboh, having fun, happy-happy Jadi untungnya memang kita belum sempet payment, belum sempet baru meeting-meeting dulu gitu Dan mungkin sekalian aku minta maaf ke temen-temen yang udah sempet meeting sama kita Untuk janji yang mengurus pernikahan kita, baik dari tim WO, terus dari tim gaun, terus keluarga-keluarga yang udah sempet kita invite Kita undang dan kita informasiin, kalau dari aku pribadi, dari aku pribadi aku mau minta maaf Nyaris 3 tahun menjalin cinta dengan Susan Sameh, pasti berat banget ya guys, baik buat Vero ataupun Susan Apalagi semua rencana pernikahan sudah matang dan menyentuh angka 70% Duh, kenapa ga lanjut aja sih? Sekomplikatin itukah masalahnya sampai ga bisa diselesaikan? Ya udah lah masa dibahas tuh Hu'u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u!!!! Ya nggak enak, ya nggak usah ditanyalah ya, kalau masalah sedih, aku juga bukan orang yang gitu, aku tuh enggak lah, aku bukan tipe orang yang suka mendramati setiap satu situasi atau keadaan, gitu, nggak perlu yang sedih atau hatinya hancur terus kita kasih lihat gitu, sampe ini enggak, aku juga kalau happy banget, mendingan kita berbagi kebahagiaan daripada kita berbagi kesedihan buat aku juga. Cuman, ya memang nggak enak rasanya gitu, nggak bisa dijelasin sih, kalau dijelasin juga malah jadi sedih banget nanti gitu, bukan karena satu, dua, tiga alasan, banyak banget, jadi kalau mau dijelasin disini juga panjang lebar, yang ada ntar malah jadi curhat gitu kan. Intinya, aku tetap minta support, tetap minta doanya dari teman-teman yang terbaik buat kita, dari sahabat-sahabat Vero juga, dari fans-fansnya Susan juga. Jangan ngejudge yang aneh-aneh, jangan berasumsi yang aneh-aneh, masing-masing orang itu punya masalah pribadinya masing-masing lah. Kita juga sedih, gitu, cuman prinsipnya, membangun rumah tangga itu, pernikahan itu nggak segampang yang orang pikirin. Nggak cuman bermodalkan cinta-cinta, lucu-lucuan, sweet-sweetan, and that's it. Membangun pernikahan itu butuh banyak hal, banyak penyesuaian, banyak effort, dan juga komitmen. Di sisi lain itu juga pilihan hidup. Bahasa gampang apa ya, mungkin memang belum jodoh kali ya. Saya tadi mendengar suara ya. Itu kenapa kalian disini, rame-rame. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu, dua, tiga! Yeay! Amin! Kita aminan semua do'o willow ya! Amin! Eh, itu pergilah kan? Itu pergilah kan? Mantu lovers, kabar bahagia datang dari pesinetron cantik Natasha Wilona nih. Ternyata, kemarin 15 Desember 2019, ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Happy Birthday ya Wilona! Nah, di balik kejutan ulang tahunnya ada segelintir pengalaman unik lho guys. For your information, Wilona dapat birthday surprise sebanyak lima kali bahkan hingga lebih dari satu hari. Wah-wah, banyak banget ya mantu lovers! Mulai dari dikejutkan di lokasi syuting tepat tengah malam, surprise dari mama dan kakaknya, dari fan setianya Wil like it, hingga dari sahabatnya yakni Hito dan Feli. Gila. Happy Birthday ya Wilona! Happy! Happy! Lagi, 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 lagi! Abis, soalnya sama-sama-sama, ya sama-sama! Satu, satu, dua, tiga! Happy birthday to you! Juga, sekarang, juga, sekarang Juga, sekarang, juga, sekarang, juga, sekarang Iya, pastinya aku seneng banget sih ya hari ini Karena banyak banget yang kasih aku surprise Bisa dibilang ini kayaknya udah perayaan kelima aku Dan aku gak nyangka begitu banyak kado yang aku dapet Begitu banyak orang yang sayang, care Pokoknya ini salah satu dari ulang tahun terbaik lah Felicias, semoga Wilona bahagia Amin Makin-makin banyak piala-pialanya Amin Prestasinya makin-makin Amin Makin humble Amin Selalu mengandalkan Tuhan Amin Dapat sahabat Amin Seneng banget Dan apa ya, aku bersyukur banget Punya keluarga dan juga fans-fans yang men-support aku Selalu setia sama aku Selalu solid dan mereka selalu ada juga lagi Di setiap momen-momen penting di hidup aku Setahun sudah berlalu, pasti banyak pahit manis kehidupan yang sudah dilalui Wilona dong Seperti menerima berbagai awards di ajang yang berbeda Hingga yang bikin heboh jagat dunia entertainment Yakni kandasnya hubungan Wilona dengan sang mantan Feral Bramasta Ngakunya sih, Wilona sudah dapat ucapan selamat ulang tahun dari sang mantan Feral Bramasta yang kini tengah menikmati liburannya di luar negeri Gak dipungkirin nih guys Di ulang tahunnya yang ke-21 Banyak loh yang bertanya pada Wilona Kapan sih punya pacar baru lagi Dan benarkah di ulang tahun kali ini Wilona berharap cepat mendapatkan jodoh Setiap ulang tahun tuh pasti punya momen yang berkesan yang beda-beda Orang yang berbeda-beda Dan bentuk surprise yang beda-beda Jadi aku gak pernah terlalu kayak Matokin harus dari ini dari sini gitu Enggalah Belum maksudnya bukan yang gak memikirkan sih Cuma belum concernnya belum yang kayak bener-bener kesana Karena juga apa ya Aku kan baru selesai juga hubungan yang satu kemarin Terus juga aku kan tipenya emang dari dulu Agak-agak susah buat yang kayak bener-bener sampai Bener-bener pacaran yang serius gitu loh Karena bagi aku pacaran kan bukan main-main asal gonta-ganti gitu Saya selalu percaya bahwa Masalah jodoh saya serahkan sama Wilona Dan saya percaya bahwa Wilona tau yang terbaik buat diri dia Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita kasih hari ini? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan Biar gak kudet alias kurang update Jangan lupa ya pantengin terus Mantul Setiap hari Senin sampai Jumat Hanya di channel kesayangan kalian ini Klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya Buat stay update ya Mantul Lovers Mantul, mantap betul! Oke guys jangan lupa untuk nonton Mantul ya Ada di YouTube channelnya Mantul Sampai jumpa! Sampai jumpa! Yes Yeah